Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus, lalu berseru dengan suara yang nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang dan mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagia lah ia yang percaya, sebab Tuhan yang dikatakan kepadanya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, berhubungi lah Kristus. Sedara sekalian pada kesempatan ini, pada hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya Bunda Maria yang diangkat ke surga. Dan pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk sedikit membahas tentang sebuah fenomena, yang saya sebut sebagai Mariafobia. Apa itu Romo? Mariafobia. Takut akan Maria. Maksudnya apa Romo? Ini adalah kesalahpahaman, kesalahpahaman yang ada di antara kita, yang membuat kita takut dengan Maria, membuat kita takut untuk mendekati Maria, mendekati Bunda Maria, menghormati Bunda Maria, dan mencintai Bunda Maria. Dan biasanya Mariafobia ini terlahir dalam bentuk seperti kata-kata seperti ini. Gereja Katolik itu sepertinya menghormati Bunda Maria terlalu berlebihan. Atau mungkin dalam bentuk seperti ini, orang Kristen Katolik itu kok sepertinya menyembah Bunda Maria. Sampai-sampai kemarin heboh ya. Ada sebuah buku pelajaran agama yang isinya mengatakan orang Katolik itu menyembah Bunda Maria. Pertanyaan saya sekarang kepada teman-teman, benar gak sih kita menyembah Bunda Maria? Jawabannya, tidak. Kita tidak pernah menyembah Bunda Maria. Menghormati, iya, tapi tidak menyembah Bunda Maria. Lalu kenapa sih kok sering kita mendapatkan asumsi-asumsi kesalahpahaman-kesalahpahaman ini diantara kita? Dan juga kenapa ada Mariafobia, takut untuk mendekati Bunda Maria. Akarnya di mana sih? Pada kesempatan ini saya akan memberikan tiga alasan kenapa kok ada Mariafobia. Alasan pertama adalah ada sebagian orang yang masih bingung antara yang namanya penyembahan dengan doa. Ada orang-orang yang menyatukan dua konsep ini. Bahwa semua bentuk doa adalah bentuk penyembahan. Jadi kalau ada orang yang melihat kita berdoa kepada Bunda Maria, itu dibilang langsung, wah itu menyembah Bunda Maria. Tapi apakah doa itu penyembahan? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena doa, arti sejati dari kata doa itu artinya memohon, meminta sesuatu. Dalam bahasa Inggris doa itu prayer. Dan kata prayer itu akar katanya adalah kata latin pregare. Yang artinya memohon atau meminta. Sama dengan kata doa. Kata doa juga dari bahasa Arab. Yang artinya juga meminta, memohon. Jadi saat kita berdoa kepada Allah atau berdoa kepada Bunda Maria, para kudus, itu sebenarnya kita memohon sesuatu. Tidak langsung menyembah. Sama seperti saat kita memohon sesuatu kepada orang tua kita. Atau kita minta orang tua kita untuk mendoakan kita kepada Tuhan. Atau kita mendekati seseorang Romo atau suster, Romo minta tolong saya didoakan. Itu sebenarnya sama saat kita mendekati Bunda Maria. Saat kita mendekati Bunda Maria, sebenarnya kita minta Bunda Maria mendoakan kita kepada putranya Yesus. Semakin dekat dengan Yesus, pasti semakin didengar. Bunda Maria sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Lah ibunya sendiri. Dan dengan pasti, ini yang membedakan ya. Antara doa dan penyembahan. Nah penyembahan itu apa sebenarnya? Kenapa sedikit berbeda dengan doa? Karena penyembahan sejati, kalau teman-teman baca kitab suci, itu selalu ada persembahan kurbannya. Ada kurban yang dipersembahkan saat penyembahan. Coba deh teman-teman baca dari buku kejadian pertama sampai buku terakhir di kitab suci. Buku terakhir di kitab suci apa? Ada yang tahu? Iya, ibu dapet pisang ya. Wahyu. Penyembahan itu selalu ada kurban yang dipersembahkan. Contohnya ya, Abel. Waktu dia menyembah Tuhan, dia mempersembahkan hasil ternaknya. Begitu juga dengan Abraham, dengan Nuh, apalagi Musa dan Harun. Di kitab suci perjanjian lama ada satu buku yang didedikasikan bagaimana cara umat Israel menyembah Allah dengan mempersembahkan kurban. Bukunya apa? Kalau tahu ini saya kasih satu pohon pisang. Iya. Bukunya adalah buku imamat. Kalau teman-teman baca buku imamat, bab 1 sampai 5 itu semuanya berisi jenis-jenis kurban. Kurban bakaran, kurban syukur, kurban penghapusan dosa dan sebagainya. Ini adalah jenis penyembahan. Saat kita menyembah Tuhan, kita mempersembahkan kurban. Pertanyaan berikutnya. Gereja Katolik ada persembahan kurban enggak? Jawabannya? Ada. Tapi kurbannya bukan lagi ayam dipotong. Bukan ya. Kurbannya bukan lagi sapi dipotong. Bukan. Kurbannya bukan lagi domba disembelih. Bukan. Kurbannya apa sekarang? Iya. Betul sekali. Kurbannya adalah Yesus Kristus sendiri. Kapan kita mempersembahkan Yesus Kristus kepada Allah Bapak? Jawabannya saat Ekaristi. Teman-teman di sini, ngapain di sini? Mempersembahkan kurban paling sempurna kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Itu kenapa disebut meja ini, disebut meja altar. Nama lain dari altar itu mesbah. Kenapa disebut altar atau mesbah? Karena ini adalah tempat persembahan kurban. Pertanyaan berikutnya. Kenapa saat kita menerima komuni, itu disebut sebagai hosti? Kok disebut hosti? Saya sudah pernah kasih tahu jawabannya ya. Ada yang tahu? Iya. Pisangnya habis ya. Disebut hosti bukan karena suka-suka romonya ya. Nyebutnya hosti. Bukan. Kata hosti dari bahasa latin hostium. Artinya kurban. Jadi apa yang kita rayakan di sini adalah persembahan kurban sempurna Yesus Kristus. Yang adalah penyembahan sejati. Jadi kita bisa bedakan ya. Yang mana yang doa. Yang bisa ditujukan kepada para kudus. Bahkan kepada orang tua kita. Sebenarnya kalau kita mendekati orang tua kita dan minta tolong. Ya itu sebenarnya bentuk doa loh. Tapi kita tidak pernah mempersembahkan kurban kepada Bunda Maria. Pernah lihat kita mempersembahkan sesajen kepada Bunda Maria? Gak ada. Mempersembahkan ayam yang disembeli, darahnya dipercikan? Gak ada. Hanya kepada Tuhan persembahan sejati, kurban sejati. Ya itu pertama. Kita harus bisa membedakan mana yang penyembahan, mana yang doa. Yang kedua, masih ada orang-orang yang belum bisa membedakan antara penyembahan dengan penghormatan. Memang dua-duanya berhubungan ya. Tetapi ada bedanya juga. Saya mungkin pakai istilah para teolog biar sedikit mumet ya. Para teolog katolik itu membedakan antara yang namanya Latria dengan Dulia. Latria ini bentuk penyembahan hanya kepada Tuhan dengan mempersembahkan kurban tadi. Dan Dulia ini adalah bentuk penghormatan kepada para kudus, kepada malaikat, dan bahkan kepada manusia. Dan ini bisa dalam berbagai macam bentuk, bentuk penghormatan. Saat kita mempersembahkan bunga, itu bentuk penghormatan. Saat kita mencium tangan seseorang, itu bentuk penghormatan. Saat kita menunduk bahkan, itu juga bisa bentuk penghormatan. Saat kita memberikan gelar-gelar kehormatan pada orang yang kita hormati, itu juga bentuk penghormatan. Tidak selatidak, mesti menjadi bentuk penyembahan. Contoh, kalau kita hormat dengan orang tua, kita ngapain? Kita cium tangannya kan? Ini anak-anak di sini masih suka cium tangan orang tua? Karena itu kan bentuk penghormatan ya, bukan bentuk penyembahan. Kita enggak menyembah orang tua kita ya. Atau saat kita memberikan bunga kepada mamah yang lagi ulang tahun hari ini ya. Ya mungkin hari ini mamah ulang tahun kita kasih bunga ya. Itu bentuk penyembahan bukan, itu penghormatan. Kalau kita memberi gelar kehormatan, contohnya saya disebut sebagai romoh ya. Romoh itu kan gelar kehormatan. Apakah teman-teman menyembah saya? Tidak, itu hanya gelar penghormatan. Hanya sekedar menghormati. Dan kita tidak memberikan latria atau penyembahan kepada Maria, tetapi penghormatan. Kenapa kita kasih bunga ya? Kenapa Maria punya banyak gelar kehormatan. Ini semua bentuk penghormatan. Yang terakhir, ada beberapa orang yang melihat relasi antara Tuhan dengan ciptaan, itu relasi oposisi atau relasi persaingan. Jadi kalau Tuhan ini dicintai, Tuhan ini nomor satu, berarti kita tidak boleh mencintai sesama kita. Tidak boleh menghormati sesama kita lebih dari Tuhan. Kalau enggak ada persaingan antara Tuhan dan ciptaan. Makanya, orang-orang yang melihat kita menghormati Bunda Maria, mencintai Bunda Maria, kaget. Kalian kok menghormati Bunda Maria keterlaluan? Ini kan tidak senang Tuhannya. Seolah-olah tidak menghormati Tuhan. Seolah-olah tidak mencintai Tuhan. Tunggu dulu, karena relasi antara ciptaan dan pencipta antara Allah dengan ciptaan itu bukan relasi oposisi atau relasi persaingan. Contoh sederhana ya, siapa di sini yang punya anak? Bapak ya, banyak bapak yang di sini yang punya anak. Seorang bapak yang baik pasti akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya ya. Memberikan pendidikan, memberikan sandang pangan papan, memberikan warisan. Kalau anaknya butuh sesuatu pasti diberikan. Kenapa? Karena bapak yang baik pasti pengen anak-anaknya sukses dalam hidup. Nah, seandainya anaknya sukses nih ya. Anaknya jadi juara kelas. Dan kemudian maju, mendapatkan piala di sekolah. Semua orang tepuk tangan. Luar biasa ini anaknya, juara kelas, pinter sekali. Kira-kira bapaknya melihat anaknya diberi tepuk tangan, bapaknya marah enggak? Enggak. Bapaknya akan bilang, oh enggak boleh kalian beri tepuk tangan ke dia, beri tepuk tangan ke saya. Saya yang memampukan dia. Kira-kira seperti itu enggak bapaknya? Enggak. Bapaknya akan bangga. Akan ikut senang dengan prestasi anaknya. Sama seperti Allah kita. Dia memampukan kita, memampukan Bunda Maria menjadi berprestasi secara rohani. Dan saat kita menghormati Bunda Maria, kita juga memberikan hormat kepada Allah yang memampukan. Contoh kedua, disini banyak bapak-bapak ya. Ya, enggak sebanyak ibu-ibu ya. Bapak-bapak disini pasti cinta mati dengan istrinya. Istri yang sah ya. Istrinya, pasti kan? Kok hanya sedikit yang nunduk ya? Pasti cinta mati dengan istrinya semua diberikan. Waktu, tenaga, perhatian, hidupnya. Pertanyaan saya, saat memberikan seutuhnya kepada istrinya. Kira-kira, Tuhan cemburu enggak? Kamu seharusnya mencintai saya lebih dari istri kamu. Tidak. Tuhan tidak akan cemburu. Kenapa? Karena kita mencintai Tuhan melalui cinta kita terhadap keluarga. Saat seorang bapak disini mencintai secara total kepada istrinya, itu bentuk cintanya kepada Tuhan. Tidak ada persaingan antara manusia dengan Tuhan. Sama analoginya seperti kalau kita punya anak ya. Dan bapak ini mencintai anaknya luar biasa sekali. Kira-kira ibu akan cemburu enggak? Tidak. Justru ibunya merasa senang, merasa juga dicintai. Sama, saat kita mencintai Bunda Maria, kita sebenarnya mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan sendiri. Jadi jangan takut. Kita buang jauh-jauh Mariaphobia ini. Jangan takut untuk mendekati Bunda Maria. Jangan takut menghormati Bunda Maria. Jangan takut mencintai Bunda Maria. Karena saat kita menghormati Bunda Maria, mencintai Bunda Maria, kita menghormati dan mencintai Allah sendiri. Tuhan memberkati.